Selamat datang di Mas Kuning Podcast Tapi tidak ada timbal balik Nah seperti itu Apakah tidak ada kepikiran Ih saya ini sudah capek Tidak ada apa-apa Kalau untuk kepikiran Saya ini sudah capek Tidak ada Cuman kalau masalah keluh resah Ini gimana saya Faktor ekonomi saya kurang Untuk mau melatih susah Makanya kebanyakan ini Terutama untuk saya pribadi Itu melatih itu agak Kurang gimana Contoh kayak Misalnya melatih itu tidak ada rokok Itu ada yang kurang dari Sisi melatih Seperti itu Jadi kalau untuk mereka Dek besok bayaran beli rokok itu tidak ada Jadi Di esat rati mereka itu diajarkan Untuk belajar peka Ataupun mereka itu berpikir Dewasa lah Gimana caranya untuk Mas pelatihnya Makanya Kadang-kadang mereka itu Sering dimarah mungkin Kalau misalnya ya Nggak bawa jamu Ataupun nggak berangkat latihan Terus segala macam Jadi kalau latihan di esat rati Kalau pelatihnya sampai marah Gedebak-gedebak-gedebak Ngajar siswanya itu Kalau menurut saya wajar Kenapa? Latihan di esat rati Tidak Tidak Biarlah disitu Karena kepengen mereka itu Tahu rasanya Jadi pelatih itu Seperti apa Tidak ada kepikiran Tidak ada kepikiran pengen Maik ke atas Jadi Jadi pemimpin ranting Atau pemimpin cabang Yang istilahnya Bawa atlet kemana-mana Terus dapat uang dari itu Gimana bang ya? Kalau untuk Jadi ketua ranting Atau segala macam itu Rasanya Belum sanggup Karena gini Saya khususnya di Yoko Timur Yang jadi ketua ranting itu Yang jadi ketua ranting itu Udah tua-tua Pengalaman udah banyak Bener Jangan kan Mau berpikiran disitu Udah mikir duluan nih Kalau misalnya Saya kumpulan sama mereka itu Gimana sih? Bahasanya gimana? Maaf Bakal paling dibully Karena mudah sendiri Bener Jadi kalau untuk Kepikiran Tidak ada Cuman kalau untuk Ngirim atlet Atau segala macam Itu saya lihat Dari anaknya Karena gini bang Desa trate itu Tidak Untuk dituntut Mereka itu harus Jadi atlet itu tidak Yang jelas mereka Semangat latihan Itu dalam jelilah Cuman kalau ada Anak-anak yang berprestasi Atau mempunyai skill Di bidang seni Atau mempunyai skill Disitu kenapa kita Tidak Meneruskan Jadi prestasi Diminum bang? Iya Jadi saya bingung Manggil bang Manggil bang Kalau saya tadi Manggil Mampir keliru Mas Saya kan dari Taekwondo nih Kalau saya Pengen masuk ke PSHT bisa gak? Itu kita bahas lain Kirain bisa Karena Jujur ya Kalau Apa namanya Ngeliat dari Seluruh Pecah Silat Saya lebih tertarik Di PSHT Saya lebih tertarik Karena Gimana ya Saya ngeliat Karismanya gitu Bukan Masalah terkenalnya Ayah saya itu Aslinya Dari Tapa Suci Aslinya Asli Asli dari Tapa Suci Yang Alhamdulillah Berprestasi Sampai Dilahat situ Dilahat sudah Masuk koran Jadi Gendangan apa Lagi terbang Dimasukin koran Itu ayah saya Entah kenapa Kesini-sini Malah ikut karate Ayah saya itu Saya Jujur pribadi Tidak ada Basic Bela dirinya Saya Basic saya di olahraga umum Di sepak bola Saya sempat jadi atlet Di sepak bola Dan lain sebagainya Istri yang memang Bener Orang dari Taekwondo Nah saya Saya sebelum Kenal dari istri Naiko Taekwondo Ketemu di Taekwondo Sekarang jadi istri Nah di Taekwondo ini Ternyata rejeki saya Kenapa saya bilang Rejeki saya Saya sudah berkeluarga Saya mengharapkan uang Dari Sepak bola Itu kayaknya sih Agak Susah Karena di kampung kita ini Sepak bola Minim sekali Lapangan minim sekali Kecuali poli Poli kita luar biasa Nah Gimana sih cara saya Saya suka olahraga Gimana sih cara saya Mendapatkan Keuntungan dari olahraga Tapi saya juga suka Ya betul Seperti itu kan Nah Dapatkan di Taekwondo Saya buka Taekwondo Alhamdulillah Walaupun istilahnya Untuk makan sehari-hari Lunas Ya Karena saya juga guru Gaji 4 bulan sekali mas Jadi gak Gak bisa dituntut Untuk itu Nah kenapa mas Saya gak mau mas Misalkan contoh Saya bisa nih Anggaplah Latihan umum Di tempat kita Latihan umum Ah coba Saya coba-coba sekali-kali Kesekolahan Siapa tau saya dapet atlet di sekolahan Saya juga digaji di sekolahan Jadi kan dapet dua-duanya Pendapatan dapet Hobi juga dapet Hobi dapet Atlet dapet Itu gimana Ada gak kepikiran sampai ke situ Kalau untuk saya ya Itu ada Cuma kalau untuk Mau buka eksko di sekolah Itu belum ada Itu yang saya bilang tadi Kepada abang tadi Yang jelas belum Bisa untuk waktu lah Tapi kan Lumayan loh Bener Satu sekolah Misalnya Satu sekolah saja Misalkan Satu Satu kali pertemuan 50 ribu Dikalikan Misalkan Tiga pertemuan Satu puluh ya Satu lima puluh Misalkan satu hari Satu bulan Misalkan satu minggu Tiga kali Dalam satu bulan itu Ada empat minggu Berarti Tiga kali empat Sudah Dua belas Sudah Satu juta dua Itu luar biasa Itu bisa jadi Ladang uang Sebenernya Kan kata orang seperti ini Lebih enak kita kerja Itu adalah kerja Yang sesuai dengan hobi Hobi kita ada di bila diri Hobi kita ada di olahraga Sekalian Dan dapetkan uang Nah Kenapa sih Masih kalau Mas bilang tadi Belum siap Atau Waktunya belum ada Tapi kan ini Mendapatkan uang juga Waktunya bisa diganti dong Waktunya bisa diganti Misalkan Siang ya Jam dua Sampai jam tiga Sudah satu jam Gini bang ya Saya mau ceritanya Saya itu Mungkin karena udah Masih bujang nih ya Masih bujang Dan orang tua itu Tidak berbicara Ataupun tidak ngomong kepada saya Kamu tuh mau nikah Apa enggak sih Itu enggak ada ya Cuma saya berpikir Dengan umur yang segini Apakah saya mau seperti ini terus Sedangkan yang itu Yang abang bilang tadi Gimana kita mencari pekerjaan Itu yang sesuai dengan hobi kita Iya Disitu karena saya itu Dituntut dengan orang tua Kamu tuh mau kayak gimana sih Mau melatih terus atau gimana Orang tua bukan tidak setuju Cuman Memberikan saya saran Itu gimana Untuk meninggalkan latihan Saya berat Untuk memerantau Saya berat ya Untuk mencari pekerjaan Sesuai dengan hobi saya Itu gimana sih Itu seperti Seperti kepikiran saya Makanya saya bikin Dengan teman saya itu Yang konten tersebut Oke Mengenai tentang Youtube Kita lepas dulu Masalah PSAT Mengenai masalah Youtube Saya pertama kali Ketemu si Bagio Mungkin teman-teman yang lain Belum tahu Bagio Saya sudah pernah Buat konten Podcast sama dia Kalau kalian mau lihat Ada di atas Bagio bilang Seperti ini Si Mas Ari itu Juga ada Youtube Terus kita cari nih Youtube Youtube-nya itu nyanyi loh Kenapa sampai Sampai Pindah ke situ Dari bela diri Ke nyanyi Gimana tuh ceritanya tuh Yang jelas itu Saya bukan gak mau untuk Bela diri Itu Kita ngomongin Bagio lagi Karena awal Yang menyeburkan saya di Youtube Itu Bagio Oke Mohon maaf nih Bagio Itu Youtuber Topak Karena Karena gini Saya mau bikin konten bela diri Bagio bicara seperti ini Ri Kenapa gak bikin konten bela diri aja Gini loh Saya tuh terutama Mau-mau bikin bela diri tuh Berpikir terlebih dahulu Berpikirnya gimana Saya tuh terus terang Belum Belum siap untuk dihujat Ataupun dikomentari orang Yang banyak Kenapa PSHT tuh Luas Benar Nanti semisal Saya ngasih tutorial nih Semisal kuncian Nanti ada komentar Oh itu Gak bisa Oh ini jelek Ini segala macam Kan saya belum siap Nah disitu Dan selain itu juga Saya belum ada Restu ataupun izin Dengan pelatih Disitupun saya belum Punya kontak WA nya Seperti itu Makanya sebelum saya tanya Nah disitu Saya ikutlah dengan Bagio yang katanya Bikin konten Nyanyi tuh Yang katanya Di Apa Di Puji-puji Gimana Pokoknya Suaranya bagus Ini segala macam Itu Mungkin kejadian Yang gak enak Berhenti Setop Disitu Dan saya berpikir lagi Iya ya Saya itu Hobi di beladiri Kenapa kok Saya gak bikin konten Beladiri Cuma saya berpikir lagi Saya itu belum siap Di Hujat Itu seperti itu Sekarang seperti ini Hujatan Ya isi lagi Ibaratnya tuh Apa sih Haters Haters Kita jadi Youtuber Atau kita jadi Artis lah Yang terkenal Gak mungkin Gak ada haters Gak mungkin Karena haters Yang membesarkan nama kita Contoh gini Ih apa sih PSHT Gak suka Tapi tetap dilihat Ini apa sih Nyari kesalahan Nah secara otomatis Video kita ditonton Kita dapet viewers Banyak keuntungan kita Saya sempat seperti itu Tapi Pertama kali saya tutorial Itu banyak yang komen Bang ini salah Bang ini salah Ini musya segini Tapi itu yang saya cari Itu yang saya cari Hujatan yang saya cari Kenapa Karena Secara tidak langsung Mereka menonton Seluruh video yang saya upload Itu fungsinya Makanya saya sempat Ngomong sama Mbak Gio Ada dua sih Sebenarnya yang Yang bikin kita terkenal Yang pertama Karena kita Nggak senonoh lah Viral Yang kedua Karena prestasi Nah ini yang susah Karena prestasi Makanya kalau bisa Kita melakukan prestasi Tapi Lakukan dengan sedikit Kesalahan Maka dari itu Yang lain itu Bisa komen Orang bisa komen Karena mereka menonton Nah itu yang kita Istilahnya Kita cari-cari Misalnya BSHT Kuncian Misalnya kita buat Kuncian Ya agak sedikit salah Misalnya kunciannya Pasti ada komen dari mereka Yang komen itu Pasti menonton Video kita secara langsung Itu pun bisa kita bales Ini Mas Tolong mas Dilihat lagi videonya Apakah ada lagi yang salah Pasti ditonton lagi sama dia Itu itu adalah Trik Trik ya Trik supaya kita Ini Ya begitu juga nyanyi 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 Asal-asalan aja Terus gimana kejelasan Konten nyanyi Berhenti bang Berhenti Sama sekali Sama sekali Saya mau nanya sih Youtube itu Untuk menghasil Uang ya Yang kita jelas Kita bikin Youtube itu Mencari uang ya Itu mau mendapatkan uang Itu apakah harus dapat iklan Apakah jam tayangnya sekian Apakah subscribe-nya sekian Itu gimana Kalau saya Pengen nge-Youtube Karena pengen terkenal Pengen terkenal Pengen terkenal Pengen di Undang podcast Sama Deddy Komposer Enggak Di Youtube itu Gini Youtube itu kan Persyaratannya itu ada dua Persyaratannya itu Yang pertama Kita harus Seribu Seribu subscriber Yang kedua Ada empat ribu jam tayang Nah Kalau kedua ini Sudah Sudah mencapai Tapi Banyak syarat juga Jadi Video kita harus original Dari video kita Tidak boleh dari video lain Terus statusnya Tidak ada Bukan dari Batas kleng Di kleng atau dan sebagainya Sudah boleh Nah Terus untuk masalah Misalkan sudah Sudah selesai nih Sudah mencakup semuanya Kita bisa daftar Mendaftar pertama itu Di Google AdSense Kita daftar Kita kaitkan dengan Google AdSense Selesai terkait Nanti Kita diterima Nanti dapat email Kita dapat Apa namanya Gabung dengan Google Partner Sudah kita Ini nanti dapat iklan Nah Pendapatan kita itu Ada dua Pendapatan YouTube Premium Yang kedua Ada pendapatan dari iklan Tapi YouTube Premium Saya tidak tahu Belum mengerti Tapi yang jelas Itu ada pendapatan dari iklan Jadi Kita tidak masalah lagi nih Orang mau berapa Menit nonton video kita Asalkan iklannya ditonton Jadi kalau Misalnya YouTube itu Sudah mendapat iklan Sudah positif Sudah positif Sudah positif Jadi setiap hari itu Nanti pendapatannya berapa Tapi sayangnya sih Indonesia Karena pajak juga Karena misalnya kita Tidak ada NPWP Pajaknya luar biasa 30% kita dipotong 30% Tapi kalau kita Punya NPWP Tidak akan dipotong Jadi tergantung dari ini YouTube Itu ada Ini setahu saya ya YouTube itu Jadi Ada iklan yang Tidak bisa di skip Ada iklan yang bisa di skip Nah Katanya sih Yang tidak bisa skip Itu adalah iklan yang Lumayan Luar mahal Tapi iklan yang bisa di skip Ya iklan-iklan Lelang lah Iklan kan bisa di skip Kurah lah Bisa di dalam seperti itu Tapi Ya begitulah Saya juga belum-belum-belum paham Masalah trik-trik Dari di YouTube sih Jadi saya polos-polos aja Udah Cuman punya abang Udah ada periklan ya Udah 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 satu bulan ini Konten pertama saya Monet ya itu Konten Undang si Bagut Datang ke sini Oh itu Itu anak Itu terkenal lah Kalau di tempat kita Terkenal 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 Tama gila Extreme Yang jelas Gimana ya anak itu ya Hebat lah Yang menurut saya hebat banget Tapi gini Memang bener hebat Saya bilang sama si Baggio Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa terkenal Pasti pendapatannya lebih dari saya Yang jadi masalah adalah Dia tidak konsisten Karena Ini YouTube itu Minimal 3 hari sekali Upload 3 hari sekali Upload Karena video kita Misalnya pertama kali upload Video kita tuh di atas Nah kalau Ini namanya kita YouTuber kan Pasti Seribu orang lebih Yang ada di YouTube Jadi Tertimpa Turun-turun Video kita Jadi gak keliatan lagi Nah itu fungsinya Kita upload terus Seperti itu Jadi sekarang Masih nge-YouTube Yang lain Atau bagaimana Konten yang lain Konten lain Konten lain Itu gimana kontennya Kontennya tentang bela diri Semuanya Konten bela diri sekarang Sekarang sudah Ke jalan yang benar Konten yang kemarin tuh ya Itu dia mau Cinta Enggak cuma hobi Hobi nyanyi Kalau Untuk ini tuh cinta Iya hobi juga Iya Jadi ya mudah-mudahan Itu bisa Jadi jalannya Boleh Boleh di Apa namanya Di Kasih tau teman-teman yang lain Kontennya itu apa Channelnya apa Kalau untuk kontennya itu ya Terutama untuk bela diri ya Untuk bela diri Itu Menujunya di Bidang teknik Ataupun atlin Itu seperti itu Kalau untuk nama channel itu Teratih Lintas Kombring Teratih Lintas Kombring Teratih Lintas Kombring Udah berapa subscribernya? Berapa ya? Yang jelas Kalau megang akun Bukan saya bang Itu akun milik orang Dua Cuman Mudah-mudahan Kalau berjalan itu Untuk orang bersama Yang jadi pertanyaan Pada saat pertama kali Sudah bervideo Sudah berapa video? Tiga Dua 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 Misalkan Sudah bikin video Akun yang dibuat Itu adalah Akun yang pertama kali Untuk Youtube Atau sudah pernah bikin Bikin Youtube Maksudnya? Jadi gini Akun yang Untuk upload Kita kan ada akun Akun Youtube kan? Nah akun Youtube itu Sudah pernah dipakai Untuk upload video lain Atau baru ini Baru ini? Baru ini ya Karena Youtube Dihitung pada saat Kita pertama kali upload Dalam waktu satu tahun Itu harus mencapai Seribu subscriber Sama Empat ribu jam tayang Kalau gak mencapai? Dipotong Apa yang? Jam tayangnya Saya pernah cerita Jadi Saya ini Sudah satu tahun Lima bulanan Di Youtube Bulan Oktober itu Sudah Dua tahun Eh Dua bulan Atau tiga bulan Saya lewat Bulan ketiga Saya lewat itu Itu 500 jam tayang Saya dipotong Wih banyak ya Sakit hati saya Sakit hati Cari orangnya Hajar Tapi gini Saya nekat disitu Dalam satu bulan ini Bulan Oktober kemarin Oktober gak masalah Bulan Oktober Saya nekat Pokoknya dalam satu bulan ini Harus mencapai itu Kalau gak salah 700 jam tayang lagi Harus mencapai Gak tau gimana caranya Harus mencapai Alhamdulillah mencapai Mencapai Benar-benar mencapai Malah Lebih 700 Lebih 700 Jadi 4700 jam tayang Saya sudah sempat Ini Apa Di tanggal 28 Oktober Saya ajukan Alhamdulillah Tanggal 2 November kemarin Dia setujui Nah Saya ajak Bagut Saya promosiin Ini Channelnya Alhamdulillah Sudah lumayan banyak Tapi itu Kurang konsisten Kok kurang konsistennya Gimana dia itu Gini Hari ini Buat nih Buat konten nih Dia akan buat konten lagi Nanti satu bulan yang akan datang Atau seminggu Waktunya Jangkanya itu jauh Jadi kita target Misalkan Misalkan mas mau Ini kan ada Ada YouTube nih Kalau bisa 3 hari sekali itu Bikin konten Misal 3 hari sekali Hari pertama Video Bukan video Hari keduanya ini Ngedit Hari ketiga upload Karena setelah upload Ada 3 hari lagi kan Istirahat Hari pertama istirahat dulu Tapi mikir Oh ini konten selanjutnya Ini apa nih Hari kedua Shooting Kita shooting Selesai edit Sudah selesai Pokoknya terampung Yang di kedua Hari ketiga baru upload Atau hari kedua Mau di upload boleh Silahkan Jadi kalau untuk Kita upload itu Usahakan satu 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 Ya Kalau untuk Jangan 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 semuanya Jangan nanti kita habis Habis ide Kecuali Kalau mas lagi ada di kejuaraan Misalkan mas mau Upload Ok Timur melawan Ok Selatan Di Penjaksilat Upload Ada lagi yang tanding Mau di upload lagi boleh Karena saya diperlukan kemarin Satu hari sampai Sampai lima video Kita menjaga ide lah ya Menjaga ide Misalnya Misalkan Kita podcast ini Sudah satu jam Atau misalnya Satu jam setengah Itu bisa dipotong Satu jam dulu Kita upload Nanti part kedua Oh iya betul Itu Jangan sampai kita Karena kita menjaga Video kita di atas terus Jangan sampai Di bawah Di tertimpa orang Makanya mas Sudah berapa hari Tidak upload Video Tidak upload Dua hari ya betul Dua hari Mungkin nanti malam bang Oh siap Ini saya cari dulu Saya belum tahu Kalau masih tidak ada Youtube Youtube baru Karena setahu saya itu Nyanyi Itu sudah saya subscribe Makasih Mau saya unsubscribe dulu ini Dan jelas Kalau Tekniknya Ataupun dalam isi konten tersebut Kurang Ya mohon maaf lah Bila-bila di komen PSHT Taekwondo Dan Beladir lain Itu organisasi Yang sudah sempurna Yang membuat Tidak sempurna Adalah ya kitanya Karena kita ya Manusia ada kekurangan Yang buatnya sudah bagus Taekwondo-nya bagus PSHT-nya bagus Penyasilannya bagus Tapi yang bikin jelek Adalah kitanya Nah betul Disitu saya juga mau ngomong nih bang Masalah tentang itu ya Orang banyak yang bilang itu Entah dari apapun itu Perguruan Ada yang bilang Oh itu Si beladiri itu Gak bagus Sering kalahnya Oh ini Ini gini Segera macem Untuk masalah Sepertu beladiri Terutama ya Untuk beladiri Itu yang mengatakan abang tadi Itu kalau menurut saya Bukan dari Perguruan atau Organisasi Jadi Maaf Dari individu Sekarang seperti ini PSHT melawan Tapa suci Misal ya Yang tapa suci Setiap hari latihan Digenjot terus Rajin Sedangkan yang PSHT Yang walaupun Organisasinya besar Dia males-malesan Tandilah Kalah PSHT Ya berarti bukan Bukan salah PSHT Tapi salah atletnya Seperti itu Banyak orang yang bilang Oh ini perguruan Ini jelek Perguruan ini Betul Orang monoton Menyalahkan Satu sisi Satu sisi Organisasinya yang disalahkan Bukan atletnya Dia enggak tahu Apa yang dilakukan atletnya Itu Namanya orang awal Kita disini yang mengerti Sudahlah gimana Orang itu senang Gimana ya Hujat ya Gimana ya Kita ini di hidup Di dunia ini Harus kena hujatan Supaya kita terkenal Semangat ya Semangat terkenal Pertama kali Pertama kali saya buka Di desa kita Di Seri Bunga ya Tahun 2019 Kalau enggak salah 2018 saya buka 2019 Saya buka disini 2018 saya Langsung ekstra kulikuler Di sekolah-sekolah Saya beranikan ke Apa Di umum Sempat orang bilang gini Itu latihan Atau hanya sekedar Bercanda Hanya sekedar main-main Tapi disitu saya buktiin Atlet yang paling kecil Saya bawa Ke Platnas Di Lampung Disitu saya Rasanya sih Mau jalan-jalan Ke kampung Dengan busung dada Seperti ini Saya mau nunjukin Ini loh Yang kata kalian main-main Ini loh Yang kata kalian bercanda Saya sudah bawa atlet Sampai ke nasional Saya bilangnya gitu Karena Kita gak bisa Gak bisa Kita hidup Lurus-lurus aja Masih ada yang Comment Haters Itu kita butuh Sebenarnya Butuh sekali Saya mau tanya tuh Awal Abang mulai Buka disini Tahun berapa sih Saya buka Saya nikah Tahun 2018 Bulan April Saya nikah disini Terus saya buka Sebenarnya Buka disini Istri saya dulu pertama Oh iya Tahun 2018 Bulan Februari Tapi saya ingatnya sih Bulan Maret Maret tahun Tanggal 13 Buka di S1 Di Riyang Bandung Buka di Riyang Bandung Terus kami nikah Kita buka cabang Jadi cabangnya itu Pertama kita buka di Sri Mulyo Ditapus Buka disini Terus buka Banyak sih sebenarnya Cabang-cabang kami Nah tapi sekarang Kita fokusnya ke SMP Bebang Seraja SMP Manong Suku 2 Terus disini Di rumah kita Tapi sekarang lagi Libur dulu Gini kan Saya tuh pernah denger tuh Di SMA Kota Negara Dulu katanya pernah ada Tekbundoan Udah Dari jaman saya sekolah tuh Itu apakah termasuk Cabang-cabang aja gitu Gini Yang saya bilang tadi Jadi Tekbundo itu Ada 2 cabang nih Ada 2-2 semua Ada yang Kami bilang itu PBTI Terus besar Tekbundo Indonesia Adalah UT Pro Nah PBTI ini adalah Organisasi pertama Yang dibangun di Indonesia Salah Tekbundo Nah mungkin ada Salah paham Atau ketidaknyamanan Di PBTI Ada beberapa orang Yang membuat organisasi baru Yaitu adalah UT Pro Nah di sekolah di sana Di kota negara Itu kebanyakan dari UT Pro Kalau kita dari PBTI Karena Gimana ya Yang sering tanding itu kan Teman sekolah saya dulu Makanya saya Tanya apakah Satu cabang atau gimana Sebenernya sih dulu Dulu satu cabang Tapi sekarang Udah gak lagi Dan sekarang juga udah ada Ini sih Atletnya banyak Ada atlet satu Yang dari sana saya ambil Malah dari sekolah sana Pengen saya yang Saya gak mau Karena Tolong ngomong dulu Sama pelatih yang lama Bagaimana Kalau mau bisa kerjasama Kita kerjasama Kalau gak ada saya gak mau Terus di TAPUS tuh ya Di Sri Kencana apa TAPUS tuh Sri Melio Ada tuh kan cewek Ada Si Sinta Anak didiknya abang Enggak Itu satu Satu angkatan Sebenernya sih gini Kalau masalah didik Duluan saya Tapi untuk sabuk Saya Udah Pakum di Tegungondo Saya di Jakarta Saya Selamat menikmati